I'm talking, second, juri English emotional, like English, they're all I think. English Speech Contest 2023 di SMA Negeri Tiga Kota Banjar, Jawa Barat, menghadirkan juri internasional yakni seorang guru dari Australia. Lomba tersebut merupakan ajang bagi para pelajar mengasah kemampuan dalam berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Kepala SMA Negeri Tiga Kota Banjar, Endang Mulia, dimengatakan, ada puluhan pelajar tingkat SMP dan MTS sewilayah KCD 13 yang mengikuti lomba tersebut. Ia menjelaskan tujuan acara English Speech Contest itu untuk memfasilitasi pelajar yang memiliki bakat dan kreativitas, khususnya dalam bahasa Inggris. Lanjutnya mengatakan, sebelumnya kegiatan serupa juga sudah pernah dilaksanakan dengan mengundang juri internasional. Namun kegiatan tersebut berlangsung secara daring karena terkendala pandemi. Menurutnya saat ini juri internasional dari Australia bisa datang langsung ke sekolah untuk melakukan penilaian kepada para peserta lomba. Juri dari Australia itu datang langsung dan berkesempatan untuk mengajar para siswa SMA Negeri Tiga Kota Banjar. Kita sedang menekan lomba speak contest antara MTS, SMP, sekota Bajan dan sekitarnya. Tapi puji syukur ternyata peserta yang hadir justru ada dari hampir sekadar 13 ya. Dari Ciamis ada, dari Panganaran belum ada, yang ada dari Banjar yang paling banyak. Totalnya 43. Banyak sari ada ya? Ada. Banyak sari ada, jadi dominannya dari Kota Banjar, kemudian ditambah dari Ciamis, Kuro Ladi, ada. Tujuannya apa sih Pak? Lomba ini Pak? Nah, yang paling utama adalah kita ingin memperkenalkan SMA Tiga Banjar kepada stickholder di luar SMA gitu ya. Pada mensinya, justru mereka itu oleh konsumen-konsumen kita di masa yang akan datang. Nah, dengan harapan, para peserta sekarang itu akan menjadi siswa masa depan SMA Tiga Banjar. Nah, di sisi lain, kita sedang memberikan pasitas untuk anak-anak di kita gitu ya, untuk menunjukkan kemampuan kreatifitas masing-masing, terutama dalam bidang bahasa. Kenapa bahasa? Karena di era 4.0 ini, bahkan sebentar lagi kita ke 5.0 gitu ya, bahasa, terutama bahasa asing, akan menjadi titik kunci untuk keberhasilan anak-anak di masa yang akan datang. Kabarnya ini baru pertama di wilayah KCAD 13? Ini kedua, dulu tahun lalu kita mengadakan storytelling gitu ya, pada saat itu masih pandemi, kita sudah bekerjasama dengan Bridge School pada saat itu, karena masih pandemi, maka pada saat itu jurinya juri online, tetap dari Australia. Terpisah, juri Inggris Speech Contest asal Australia, Seleni Kowla mengaku, terkesan dengan kemampuan para pelajar yang ikut dalam lomba tersebut. Selain itu, ia juga sangat senang bisa mengajar para siswa Indonesia, khususnya di SMA Negeri Tiga Kota Banjar. Sandi, Harapan Rakyat Banjar